Oke kita lanjut untuk mengenali kabel-kabel ini ya Oke lanjut Pertama ini untuk warna coklat ya Warna coklat ini Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan memasang remote Memasang remote mobil Pada kendaraan Mitsubishi Kuda Oke kita lanjut untuk mengenali kabel-kabel ini ya Oke lanjut Pertama ini untuk warna coklat ya Warna coklat ini biasanya untuk rating ya Untuk rating kiri kanan Nah yang pengen ini Untuk sirine Nanti disambungkan ke yang ke merah Yang hitam ini langsung ke grounding aja Oke Untuk yang merah ini untuk arus 12V Nah arus positifnya ini ya Nah yang ini kita gak pake Untuk yang hitam ini untuk grounding Grounding Untuk yang kuning strip hitam ini Kita sambung langsung sama kuning ini Jadikan satu Jadikan satu ikutkan hitam Nah Jadi massa ini nanti ya guys Nah untuk yang oran ini Oran strip Apa yang hitam ini sama orang polos ini Nah kita sambung aja langsung nanti Nah sambung aja Sambung aja langsung gini Nah gak usah diikutkan apa-apa Nah udah Nah untuk yang putih ini Polos sama yang putih Hitam ini nanti Masuknya centralok Masuknya centralok Oke Kita simak video selanjutnya Pertama-tama kita cari arus 12V Kita kunci untak on Nah ini arus 12V Sambungkan langsung ke merah Yang kuat ya Jangan lupa diisolasi Oke lanjut untuk kabel warna coklat Kabel warna coklat ini kita cari ratingnya Di mobil Kita bisa baca langsung ya Nah ini seterumnya ini Untuk kiri kanannya Oke langsung aja kita sambung Ini bebas ya Gak ada kiri kanannya ya Kiri kanannya gak ada Bebas aja tinggal sambung aja Sambung aja diisolasi Gak ada kiri kanannya ya Oke selesai Oke selesai Kita lanjut Untuk warna pink Warna pink untuk si Rina Nanti ke si Rina ini Kita pasang dulu ke depan ya Nanti sambung aja langsung ke warna merah Warna merah Hitamnya Hitamnya antres untuk groundingnya Oke kita pasang dulu Untuk si Rina Warna pink Nah kaputnya udah kita siapkan yang untuk yang depannya ya Kita sambung aja langsung Oke kita lanjut Untuk warna hitam Warna hitam ini Kita gabung aja sama yang kuning ini Kuning 2 ini ya Kita pasang sekun ya Untuk masanya Biar Lebih kuat Ini udah selesai Kemasangan sekunnya Ini warna Kuning Keduanya sambung aja Untuk ikut masanya Masanya tempel aja langsung ke Bodi Oke untuk Kemasangan masanya Udah selesai Kita lanjut Untuk yang Nah oran-oran ini Langsung aja ini ya Berikan satu ya Ini lanjut Untuk warna putih Warna putih ini Kita lanjut ke Sentraloknya Nah ini untuk sentraloknya Ini ada 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 berapa kabel ini Nah Untuk yang warna merah ini ya Warna ini 12 volt Harus positifnya Kalau yang Hitam ini Untuk grounding Untuk masanya Kalau yang biru ini Buat Akuatornya ya Nanti masuknya Di akuator Akuator ini Sambungkan aja Langsung Sesuai warnanya Nah lanjut Untuk Putih ini ya Putih ini Nanti Sambung aja Ke Kabel Sentraloknya Yang Sesuai itu Warni Kalau yang Putih ini Putih sama Coklat yang Sepinggir sini Ini masuknya Di sentraloknya Sini Nanti Nah Langsungnya Kesini Langsung aja Kita sambung ya Putih Polos sama Putih Polos ya Kita solasi Langsung Nanti Nanti kita rapikan Ini Nah Ini Yang Tuklat Ini Ke Hitam Apa Putih Setrip Hitam Oke Untuk Kabel putih Sudah tersambung Kita langsung Langsung aja Colokan Nanya Sentraloknya Masa Sudah Kepasang Positifnya Oh iya Ini Belum Kepasang Positifnya Ini Ikutkan Ikutkan Sini Langsung Sini Sini Untuk Socket Yang Kecil Ini Nah Yang Merah Itu Untuk Sweet Untuk Sweet Pintu Biru Ini Untuk Sweet Pintu Juga Nah Kalau Yang Apa Ini Orang Ini Untuk Sweet Rim Nah Kalau Yang Putih Ini Untuk Untuk ACC Kontak ACC Nah Kalau Yang Kuning Itu Untuk Engine Nah Kita Engin Pengamannya Kita Orangnya Sweet Pintunya Enggak Usah Dibikin Nah Maka Ini Kita Putus Saja Langsung Kita Pakai Dua Aja Yang Putih Ini ACC ACC Ini Untuk Sweet Rem Kita Cari Dulu Untuk Arus Di Mobil ACC Kita Kontak ACC Dulu Ya Kita Kontak ACC Dulu Ya Oke Lanjut Kita Pakai Pest Pest Ini Kapturnya Sudah Saya Tiap Nah ACC Kita Sambung Aja Langsung Untuk Yang Orang Ini Untuk Sweater Rem Ya Kita Kita Coba Pasang Dulu Ini Dipasang Dulu Di Modul Oke Kita Coba Dulu Oke Selesai Untuk Pemasangan Remote Kita Lihat Central Lock Oke Sip Kita Rapikan Cat Ya lower selamat menikmati oke guys ini sudah rapih ya untuk pemasangannya oke guys terima kasih cukup sekian untuk pemasangan remote atau alarmnya mudah-mudahan video saya ini bermanfaat bagi kalian kawan ya guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke guys kabel-kabelnya sudah terpasang dengan rapih untuk sentraloknya juga sudah terpasang dengan rapih bagi kawan-kawan jangan lupa subscribe like and comment supaya video saya berkembang ya mungkin cukup sekian video video saya kali ini ya mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian kawan cukup sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh